Tim Nas Poli di Indonesia itu sangat, saya bilang, kurang tetap peraturannya. Karena ketika kita sudah tidak ada pelatih, itu dibebaskan. Mau kalian mau ngapain aja itu silahkan. Tapi ketika misalnya nanti dipanggil pelatih terus cidera, dari pihak federasi tidak mau bertanggung jawab. Harusnya kan dipelihara kalau memang tidak mau ada cidera. Tapi kan ini kan tidak. Selamat datang di Talk to Talk Podcast. Let's Talk Now. Jumpa lagi bersama gue Andri. Dan guest gue kali ini di episode Talk to Talk Podcast kali ini. Kita kedatangan seorang atlet volley. Cantik dari, ini sudah prestasi banyak banget. Salah satu top pemain volley di Indonesia. Berlian Marcella. Atau yang biasanya dipanggil Seila. Apa kabar, Seila? Alhamdulillah baik. Sekarang Seila... Aku panggilnya apa nih, Pak? Atau Bung? Panggil Andri aja. Kalau Bung tuh kesannya ini ya, kayak proklamator banget. Kalau sama Bung Wesley kan emang kebiasaan dia kan ini ya, kommentator ya di pertandingan sepak bola. Jadi kita sering lihat dia dipanggil Bung Wesley. Bung Wesley jadi keterusan panggil Bung Wesley. Nah, Seila sekarang lagi ini ya, off ya, proliga ya? Iya, emang lagi off. Semua olahraga bola volley di Indonesia memang lagi off sih. Oke. Terus sekarang gimana dong? Kalau udah lagi off gitu para atlet volley ini, khususnya Seila nih. Ya, Alhamdulillahnya masih ada, istilahnya kalau orang bilang tuh Liga Kampung kali ya. Liga Kampung gimana? Bahasanya Jelek itu Tarkam. Oke. Kayak bola juga kan ada Tarkam ya? Iya, sama aja. Tapi memang kalau volley kan memang maraknya tadi Tarkam juga saat ini. Terus, apa ya, latihan juga latihan kayak reuni aja sama teman-teman lama. Ya, latihan ini bareng-bareng janjian gitu. Itu kalau nggak salah Liga Kampung kali berhenti 2020-an awal ya? Pas awal-awal pandemi juga ya, kalau nggak salah ya? Iya. Itu baru masuk putaran kedua kita langsung di-cut. Eh, nggak ya. Mau masuk pat besar baru di-cut. Nah, kalau kita mau ngobrol nih tentang perjalanan karir Seila nih sebagai seorang atlet volley profesional. Penghargaannya juga udah banyak banget. Dapat medali emas juga. Nah, ini Seila awal mula akhirnya terjun jadi atlet volley ini. Ceritanya gimana nih? Kalau nggak salah nih yang sempat gua kulik-kulik ya. Papa mama orang tua nih ini ya. Atlet volley juga ya dulu ya? Iya, mama papa emang atlet volley sih. Cuman nggak sampai, ya level tinggi nggak sampai gitu loh. Jadi makanya akhirnya mereka kayak obsesi. Ada rasa obsesi nih anak tuh harus jadi atlet volley nih gitu. Oke. Itu Seila sendiri gimana? Merasa terpaksa nggak? Karena kadang-kadang kan orang tua maunya apa. Belum tentu anaknya juga mau kan sebenarnya. Sebenarnya mama tuh nggak dibilang maksa. Nggak, karena semuanya berjalan aja gitu. Jadi waktu itu memang aku dari kecil udah ikut sanggar-sanggar Praga Wati gitu kan. Oke. Nah, terus saat itu mama, papa lagi ada kejuaraan. Di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau ikut lah sama mereka. Terus mulai mereka main volley. Jadi aku yang mainin-mainin bola volley sendiri. Terus di rumah kan mama juga ada bola volley. Kemudian papa juga pelatih gitu kan. Di rumah jadi kebiasaan dengan bola volley. Akhirnya Sela yang minta maaf. Sela mau ngajar volley doang gitu. Oke. Jadi emang dari Sela yang sendiri. Jadi itu rayon secara halus intern mama. Terus mulai serius tuh kapan tuh? Mulai serius tuh setelah kenal duit. Jadi kelas 3 SD itu ada kayak kejuaraan apa ya? Kayak antara pop-pop itulah dulu di Jakarta Utara. Terus kayak misalnya abis bertanding dapet uang 30 ribu gitu. 20 ribu tuh seneng banget. Nah, dari situ tuh nggak lama ada lagi kejuaraan kelas 5 SD. Waktu itu poli mini. Nah, dari poli mini itu. Saya dapet uang 700 ribu. Bisa beli handphone sendiri. Yang ada antenanya gitu. Itu tahun berapa tuh ya? 90-an akhir 2000 awal ya? Tahun 1999. Oh iya, iya, iya. Tahun 1999. Nah, dan itu Sela gini. Sela mikirnya gini. Sela main gini aja dapet uang segitu banyak. Kalau Sela bisa lebih berprestasi lagi. Sela bisa dapet uang lebih banyak lagi bagian orang tua. Gitu. Nah, tapi kan gini Sela. Mungkin kalau dari background orang tua yang memang mengguluti foli juga. Mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau dari orang lain, salah satunya gue nih. Kalau misalnya bukan dari background olahraga. Kalau anaknya tuh pengen terjun jadi atlet olahraga profesional, dia pasti halangannya akan banyak banget. Salah satunya adalah nggak ada duitnya. Tapi kalau di video poli sih nggak terlalu yang harus banyak uang. Karena paling kita modal sepatu. Sepatu sekarang udah banyak banget. Yang harganya juga nggak terlalu mahal. Terus, poli tuh paling cuma butuh deker. Ya, kaos. Kaos biasa juga bisa. Tanah biasa juga bisa. Yang penting sebenarnya kalau di poli mah, sepatu aja yang penting. Nggak kayak, maksudnya kalau kita ngomongin tenis atau buru takis, kita harus punya sepatu, harus punya raketnya. Kayak gitu kan. Nah, kalau poli nggak perlu. Karena kalau kita masuk klub kan semua sudah disediakan. Paling kita hanya butuh sepatu aja. Oke. Betul, betul. Kemarin tuh sempat podcast sama Sharon Liman Santoso ya, yang atlet bowling. Kalau dia bilang untuk atlet bowling itu modalnya mahal tuh. Belum bolanya, belum ininya buat sarung tangannya, segala macem. Jadi, kalau dia bilang regenerasinya lambat, ya karena salah satu faktornya itu. Butuh dana yang lumayan. Untuk hanya bermain doang soalnya. Ya, memang sih. Beda cabang ya memang beda lagi. Untuk kesananya. Betul, betul. Nah, lalu dapet duit segala macem gitu, akhirnya ini nggak sih? Abis sekolah, kuliah atau langsung terjun aja nih ke poli ini? Saya lah tuh setelah SD itu akhirnya coba seleksi di sekolah olahragawan di Jakarta saat itu. Dan saya lah masuk seleksi. Jadi, 6 tahun dari SMP sampai SMA saya lah di sekolah olahragawan. Setelah itu memang agak dilema. Waktu itu ada dilema mau kuliah atau fokus di poli. Akhirnya memilih fokus dulu di poli deh. Tapi sambil kuliah waktu itu. Sambil kuliah. Akhirnya dilema terbesar lagi pada tahun 2015. Eh, 2013. 2013-2015 itu udah menjelang semester akhir kan. Jadi memang harus PKL, harus skripsi segala macem. Itu dipanggil pelatas lagi. Dan akhirnya gimana ya? Saya lah memberanikan diri untuk, saya lah udah dulu deh, saya lah mau stop dulu, saya lah mau lanjutin kuliah. Karena memang masukkan dari orang tua, masukkan dari orang banyak. Sehingga kan, ya, poli, misalnya olahraga mau sampai umur berapa gitu. Sedangkan, misalnya pendidikan harus tetap dikejar. Waktu itu ambil kuliah apa tuh? Komunikasi. Jurusan hubungan masyarakat. Kenapa ambilnya komunikasi nih? Dulu memang pengen banget jadi presenter. Nah, jadi nanya orang-orang kan, kalau mau jadi presenter itu jurusannya apa gitu. Ya, ilmu komunikasi itu gitu. Jadi belajar dulu ilmu komunikasi katanya. Nah, ini menariknya gini nih. Oke, kemarin waktu itu sempat ngobrol sama Bung Wesley. Bung Wesley bilang, di Indonesia, para atlet di Indonesia itu ketika mau diawancara, agak challenge-nya begini. Mereka tuh tidak terbiasa untuk ngobrol dengan media. Jadi kalau misalnya lagi di interview, atau mungkin kayak misalnya diajakin podcast kayak gini, walaupun mungkin sesimpel, ya udahlah, sharing aja. Sharing lah pengalaman lu, perjuangan lu dari awal karir sampai di titik yang udah sekarang gini. Kadang-kadang untuk cerita seperti itu aja, mereka banyak yang kesulitan loh. Ngerasain nggak kayak gitu nggak sih? Iya, makanya waktu itu saya juga sempat ngobrolin ke banyak teman-teman juga. Kalau mereka lagi sharing ke aku gitu, Kak, kuliah aku gimana segala macem? Lu harus kuliah bener ya. Jangan sampai lu cuma beli ijazah. Saya bilang gitu. Harus tetap kuliah, karena lu harus ngerasain namanya berkomunikasi dengan orang banyak. Terus lu harus presentasi. Terus lu harus berdebat sama dosen, berdebat sama temen. Karena itu bener-bener pengalaman banget buat ke depannya. Kepakai nggak sekarang ini untuk ilmu-ilmunya itu? Menurut saya kepakai banget. Karena kita juga jadi tahu cara komunikasi yang benar untuk seumuran kita gimana, untuk yang lebih dewasa gimana, untuk orang tua gimana gitu. Tapi kan gini, tetap aja challenge-nya adalah sebenarnya gini, gue kadang suka kasian lihat para atlet nih ya ketika mereka nanti akhirnya pensiun dan sering denger kan cerita atlet-atlet di Indonesia itu biarpun dapat medali atau juara dunia, tapi ketika pensiun ternyata tuh mereka nggak punya uang atau kadang-kadang harus jual medalinya. Yang miris tuh waktu itu kejadiannya elispikal kan, sampai dia harus jadi satpam di diskotik di Lokasari dan dia ketahuan apa sih tuh yang ada narkoba gitu kan, dia sempat ketangkep juga kan. Maksud gue gini loh, apakah memang di Indonesia ini para atlet ini tidak dipersiapkan kah atau memang secara manajemen atau tidak ada gitu atau gimana sih? Kalau kita kompare sama di luar kan, di luar itu kan satu atlet itu punya agent atau punya manajemen yang bisa mengatur mereka sana-sini jadi mereka punya penghasilan nggak hanya cemen dari mereka bermain doang kan. Iya, betul. Ya kalau saya pikir sebenarnya salah di atlet yang sendiri sebenarnya gitu kan. Mungkin sih, kalau apa namanya, dari negara sudah menjembatani nih kalau misalnya kamu menang, kamu dapat pedali, kamu akan dapat sekian-sekian. Nah, atletnya ini kemungkinan menurut aku ada yang terlena. Mungkin yang tidak, mereka akan mencoba memulai usaha dari uang yang mereka punya. Tapi beberapa, apa namanya, malah mengamur-amurkan uang. Jadi di masa tuanya mereka baru menyesal. Kalau saya berpikir seperti itu sih. karena nggak semua orang bisa berpikir, wah, gue punya duit banyak, gue mau bikin usaha ah. Nggak semua orang seperti itu. Kebanyakan mereka hanya menikmati masa saat itu juga, gue punya duit banyak, gue mau jalan-jalan ah kemana ah gitu. Jadi aku rasa, ada salah di atletnya juga. Nah, sekarang kan Sela kan, terutama sekarang nih, para atlet folly kan lagi off, tadi kan Sela bilang, itu ikut Tarkam nih. Nah, kalau misalnya ikut Tarkam sendiri, itu dibayar berapa tuh? Kalau boleh tahu? Kalau dulu ya, kalau misalnya belum pandemi itu, sebenarnya besar banget. Kalau untuk ukuran perempuan itu, satu kali main bisa Rp2.000 sampai Rp3.000. Kalau untuk ukuran pria, bisa Rp3.000 sampai Rp4.000. untuk satu kali main gitu. Nah, kadang dalam sehari itu bisa empat kali main. Kebayangkan mereka pulang akan dapat duang Rp10.000 sampai Rp15.000.000. Gede tuh. Ya, tapi untuk sekarang ini pandemi, rata-rata akhirnya turun 50 persennya gitu. Yang biasanya kita terima Rp2.500.000 satu kali main, hanya cuma terima Rp1.500.000. Rp1.500.000. Ya, berasa juga ya. Tapi gimana, nggak ada pertandingan lagi soalnya, kalau nggak diambil, juga sayang ya. Iya, di samping maksudnya kita membutuhkan uang, itu juga salah satu ajang kita buat juga latihan gitu. Jangan sampai kita kehilangan, apa ya, kehilangan peralaman gitu. Tapi klub atau timnas gitu, nggak ngelarang ya? Ya, itulah. Aku bilang, timnas poli di Indonesia tuh sangat, saya bilang sih, kurang tetap peraturannya. Karena ketika kita sudah tidak ada pelatang, itu dibebaskan. mau kalian mau ngapain aja tuh, silahkan. Tapi ketika misalnya nanti dipanggil pelatang terus cedera, dari pihak, apa namanya, federasi tidak mau bertanggung jawab gitu. Harusnya kan dipelihara, kalau memang tidak mau ada cedera. Tapi kan ini kan tidak. resiko banget dong kalau kayak gitu. Iya. Makanya ketika nasional tim memanggil pemain, itu pasti tiap event itu berbeda-beda orang. Jadi maksudnya, ada satu pemain bagus nih, untuk event si game misalnya, tahun ini, si ini. Terus besok tahun depan ada event apa lagi, itu 12 dolar pemainnya beda orang lagi. Kok gitu? Bukan ya biasa kalau timnas gitu, biasanya kan ada satu generasi nih, yaudah pemain terbaiknya, dia terus nih, misalnya selama 5 tahun atau 10 tahun. Nanti kan baru ada generasi ganti lagi. Biasanya begitu kan. Kalau ini enggak? Ya harusnya. Karena kan itu saya bilang tadi, kalau misalnya pas sudah lepas dari timnas, mereka ikut-ikut kejuara-kejuaraan yang kita bilang, enggak tahu kejuaraan apa, terus mereka cedera, kan enggak tahu PBPSI. Tapi unik banget ya, kalau kayak begitu ya. Kesa karena kan pemain tidak dilindungi sama ini, PBPSI-nya. Kadang hal-hal kayak gini aja, saya juga suka pick up. Nah itu juga kadang agak sedikit, apa ya, gimana ya, Federasi Poli Indonesia itu agak sedikit sensitif, karena saya gara-gara saya pick up seperti ini. Mungkin mereka merasa, saya lah terlalu ini kali ya, terlalu suaranya atau terlalu berisik mungkin menurut mereka. Ya, tapi bagaimana sekarang kan media juga kan kayak butuh informasi dan saya lah juga tidak menambahkan berita yang ada. Ya, kadang-kadang sih, kalau kita terlalu jujur, ada aja orang yang memang enggak suka sama kita. Ya, kalaupun seandainya, kalau Sela berpikir-pikir, kalaupun seandainya mereka mau, apa yang berita yang mau keluar dari Sela itu sesuai kemauan mereka, harusnya istilahnya Sela ini dikasih arahan, dikasih sosialisasi dan integrasi. Tapi kan ini ngatanya tidak. Apakah ini menandakan memang betapa berantakan yang manajemen olahraga di Indonesia sampai saat ini? Ya, mungkin sih, menurut Sela. Nah, sekarang kan Sela udah menikah juga nih, suami kan juga sama-sama pemain volley juga ya, profesional ya. Nah, kalau ngelihat volley putri sama volley putra ya, ini yang sepengetahuan gue ya, karena gue juga nggak terlalu ngikutin volley ya, ya maksudnya nggak nontonin terus-terusan gitu. Tapi setelah ketahuan gue, volley putri itu justru di Indonesia malah prestasi jauh lebih baik dibandingin putra ya? Kebalik sih. Malah putra yang lebih baik. Karena putra di SIGIM aja, di Asia Tenggara aja, mereka bisa peringkat satu, mengalahkan Thailand. Sedangkan Indonesia belum bisa sampai saat ini mengalahkan Thailand. Kalau di Asia Tenggara, berarti yang paling, masih yang paling bagus berarti Thailand ya? Kalau untuk volley. Masih Thailand. Thailand itu memang untuk beberapa cabang olahraga, ini ya, kuat banget sih memang sih. Bola. Ya, karena memang mereka seasonnya itu mengikat pemain selama 5 atau 10 tahun untuk di Timnas. Jadi, di sebelahnya ketika mereka jidra, ketika mereka memang ada kuliah segala macam, mereka tetap dipelihara oleh federasinya. Ketika selesai, mereka akan kembali lagi ke Timnas. Nah, tadi, back to pas Sila sempat bilang kuliah, terus juga masih ada jadwal di Timnas. Itu ngatur gimana, Sila? Dulu, kebetulan, pas lagi, pas baru awal-awal 2008 sampai 2011, kuliah itu masuk yang lama. 2008 sampai 2011 itu karena masih banyak di Jakarta, jadi masih bisa latihan kuliah, latihan kuliah. Nah, kebetulan udah mulai di 2012-an itu, 2013 kita TSE di daerah Bogor. Nah, jadi latihannya pun ditambah waktu porsinya, karena target banget pengen juara. Nah, kita latihan pagi sampai jam 11, terus malam sampai jam 7 sebenarnya. Tapi, Sila izin sampai jam 6, karena Sila mau lanjut kuliah jam setengah 8 waktu itu di daerah Senayan. Nah, itu tiap hari begitu tuh. Sampai sebulan akhirnya Sila drop dan tipes. Ya, nggak heran sih kalau sampai tipes. Ya, udah, jadi akhirnya memutuskan untuk tahun depannya udah dah, berhenti dulu. Tapi, kuliah selama itu aman ya? Sebenernya, sebenernya saya sempat mau di DO. Tapi, dapat komponklasi atau gimana? Kenapa? Dapat kompensasi dari tempat kampus atau gimana itu? Sebenernya, awalnya nggak dapat kompensasi. Itu bener-bener, itu bener-bener saya berjuang sendiri. Kalau ngobrol ke dekan, ngobrol ke rektor, segala macem menjelaskan bahwa, Pak, saya tinggal 11 SKS lagi. Saya bilang gitu kan. Kalau saya nggak selesaikan kan saya, kalau saya sampai di DO. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol ketemu rektor baru, rektor baru ternyata dulu yang memut ngetesela waktu itu pas disela masuk universitas itu. Pas dia lihat, kamu belum lulus. Dia bilang, ya Pak, saya belum lulus kalau kamu lah dong. Ya Pak, saya belum lulus Pak. Saya udah skrivi, udah mau selesai, ini tinggal 11 SKS doang. Ya udah, saya kasih waktu. Satu semester bisa? Bisa Pak. Udah, itu satu semester. Bener-bener nggak mau diganggu polis sama sekali. gitu. Tapi akhirnya kelar ya? Akhirnya kelar. Dan bangga sih, walau memang lama, tapi saya lah bener-bener ngerasain namanya kuliah. Tapi jarang sih, kalau denger, kalau atlet itu ketika lagi masih aktif, niat buat kuliah itu jarang denger sih ya. Biasanya mereka lebih fokus ke ini kan, ke latihan, ke tanding gitu. Dan ya mungkin faktor lainnya adalah dapet duit juga. Ngapain gue harus repot-repot mesti kuliah lagi di tengah-tengah gue masih aktif jadi pemain kan? Karena gue selalu berpikirnya apa namanya, kalau cuma jadi atlet, terus misalnya otak lo nggak pinter, terus lo apa namanya, lo nggak punya mindset yang bagus, ya mau gimana? Jadi lo nggak mau, selalu punya pikiran sendiri, gue harus kuliah. Gue harus lebih pinter daripada orang-orang lain. Dan kalau gue liat-liat akun Instagram lo, lo lumayan ini juga ya, Selah, sebagai seorang atlet juga, ya follower lo juga banyak, lo kayaknya juga memanfaatkan sosial media lo banget soalnya nih. Iya, karena ya itu tadi, maksudnya ketika kita berprestasi juga, kan maksudnya banyak followers yang nggak follow kita. Dan Selah memanfaatkan hal itu dengan hal yang positif. Mungkin kalau misalnya itu bisa mendatangkan materi ke Selah, ya Alhamdulillah, terus selama itu positif, Selah ambil pekerjaannya. itu. Milih-milih nggak kalau ada brand masuk? Atau, wah kalau ada brand? Iya, pasti milih. Pasti milih. Kadang ada misalnya brand, walaupun brand terkenal, tapi misalnya mereka maunya misalnya beraspot atau mungkin apa gitu kan. Tapi itu kan bukan image Selah, Jadi Selah akhirnya nggak mau. Atau mungkin ada yang salah satu aplikasi, cuman yang bisa dibilang kayak bisa dapat uang gitu dari aplikasi itu, nah Selah nggak mau. Berarti memang Selah ini ya, jaga banget ya untuk personal brandingnya. Karena kan kalau kita lihat selebgram ya di Instagram lah. Kadang-kadang kan ada selebgram yang apa juga dihajar, Ahmadiyah kan, sampai Insta story-nya tuh kalau kita lihat tuh titik-titik, 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 tapi semua itu jualan semua. dan semua barang disikat. Dan kadang-kadang nggak habis pikir gini loh, apakah mereka memang nggak bangun personal branding atau nggak kalau kita ngomong tentang ilmu komunikasi ya. Ya. Kadang diambil nih pemuti kulit, peninggi badan, pembesar payudara, sampai judi bola online, judi poker online pun disikat sama dia. Kadang-kadang nggak habis pikir, ini orang sebenarnya mau jadi selebgram, apakah dia nggak mikir personal branding atau memang dia cemen pengen cari duit buat jualan doang sih? Cemen kan sebenarnya jadinya nggak ini ya. Nggak kayak ini, jadi palugada kan sebenarnya di Instagram-nya dia. Iya sih, kalau saya memang mikirin personal branding banget sih. Karena dulu, eh, bukan dulu sih, saya berpikir saya pengen jadi kayak semacam David Beckham gitu loh. Oke. Kan sedangkan di luar sana seorang atlet yang memang bisa menjaga personal branding-nya itu dianggap tokoh gitu. Nah, saya pengen jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya lah di Indonesia sendiri yang punya, udah punya personal branding kuat seperti itu untuk atlet, siapa nih kira-kira? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Oke. Baru BP doang kah? Atau yang lain nggak ada gitu? Sejauh ini sih yang menurut saya lah personal branding-nya sangat dijaga baik ya Bambang Pamungkas. jadi walaupun maksudnya gini, ketika kita tahu seseorang, seseorang atlet di luar-luar personal branding yang dia tunjukkan di sosial media sebenarnya tidak seperti itu. Tapi dia langsung menjaga personal branding-nya dengan baik di sosial media yang menurut saya yang menurut saya selalu taas. Betul, betul, betul. Kalau gini loh ya, di antara public figure-public figure entah itu artis, entah itu mungkin juga presenter atau apapun pemusik sebenarnya atlet itu kan adalah salah satu public figure sebenarnya kalau kita bisa bilang ya. Tapi mungkin yang sangat disayangkan ya balik lagi, tidak ada manajemen atau industrinya kalau yang gue lihat sih. jadinya ketika para atlet ini kayak misalnya Sela punya 400 ribu lebih follower sebenarnya kalau mau dikelola lagi mungkin akan jauh lebih powerful lagi untuk personal branding segala macam. Karena biasanya kan gini kan artis atlet itu kan biasanya kan akan nempel dengan satu brand yang akan dibawa terus itu panjang. Kayak misalnya kayak tadi Sela ambil contoh David Beckham sampai sekarang pun Adidas masih nempel di David Beckham kan? Atau mungkin Michael Jordan yang udah pensiun lama masih nempel itu Nike di Michael Jordan gitu. Tapi di Indonesia kenapa? Susah banget ya? Sebenarnya kurang tahu sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu sih. Oke, oke. I see. Ya, soalnya kalau bisa dikembangin terus itu bakal keren banget sih di Indonesia kalau bisa kayak begitu ya? Iya. Apalagi kalau misalnya ngomongin brand sport atau mungkin tentang lifestyle kehidupan yang sehat sebenarnya seorang AT itu bener-bener branding yang baik banget buat di social media. Betul. Betul, betul. Nah, Sila sekarang ini kan udah lagi gak main sekarang juga lebih banyak terrekam nanti next gimana nih kalau ternyata COVID masih belum kelar juga tahun ini misalnya nih? what you gonna do? Kebetulan juga memang saya lah Alhamdulillah juga apa namanya ketika kemarin saya punya uang banyak saya lah menginvestasikan uang saya lah juga di main di apartemen kayak gitu-gitu main di apa namanya apa sih namanya apartemen tuh? Ini properti? Ya, main di properti terus juga sekarang lagi mau misalnya sama mama kayak misalnya kita mau buka kacang mede terus madu juga kan kebetulan juga mama ada apa namanya ada kebon di daerah di daerah Sumatera Selatan di Lubuk Linggau nah jadi itu tuh apa namanya ada sawit ada madu nah kita juga pengen masarin madu juga sih oke berarti emang udah siap buat ini ya buat berbisnis ya dari dulu sebenernya aku punya banyak bisnis cuman collab oke dulu emang bisnis siapa aja nih? dulu aku punya warung apa warung kuliner juga jadi kayak coffee shop gitu terus dulu juga aku punya travel agent cuman balik lagi memang yang namanya usaha kan naik turunnya dan aku berpikir itu satu pembelajaran buat aku ke depannya bisa usaha lebih bagus aja tapi ini menarik sih Zila karena gue ada beberapa kali podcastan sama atlet ya yang mikirnya udah sampai sejauh itu boleh dibilang jarang loh karena kan Zila sebenarnya juga masih usia aktif ya untuk sebagai atlet ya tapi udah berpikir gue harus siap nih bisnis segala macem itu suatu hal yang gue jarang banget temuin sejujurnya kalau tadi ngomong atlet-atlet di Indonesia iya karena tipenya aku bukan dibilang puas juga gak puas juga aku gak tau ya, cuman ketika aku punya uang wah gue harus bisa ngegandain, gimana sih ngomongnya ya inilah bisa supaya uangnya juga bekerja buat kita juga bisa aku puter dan bahkan bisa lebih gitu, dan itu bisa jadi tabungan masa tua aku kalau menggandakan uang kayak ini Dimas, Tanjung serem amat tuh jadi tiba-tiba nah, oke berarti gini ya, kalau tadi sempat silahkan cerita di awal orang tua itu kan atlet juga ya dan walaupun memang mungkin gak sampai di level tertentu kemarin tuh gue sempat dengar cerita gue lo nonton dimana gitu silahkan sempat cerita kalau gak salah setelah udah gak aktif lagi papa sama mama tuh sempat kerja papa jadi satpam atau mama jadi apa gitu gue lupa deh papa papa tadi kan emang security tapi sekarang udah naik levelnya sedikit jadi kepala security gitu dan mama mama suster di rumah sakit dan silah kalau gak salah ini ya yang jadi seperti kepala keluarga yang menanggung semua kebutuhan keluarga untuk dengan menjadi atlet poli ini sebenarnya sih kalau dibilang menanggung gak menanggung juga cuman membantu membantu kalau misalnya mama papa kurang ya saya bantu gitu dan buang dari poli tadi kan si Vesela juga cerita itu sangat-sangat gede ya kalau ya, dulu dulu berarti sebenarnya jadi atlet poli prospeknya bagus ya sebenarnya untuk saat ini prospeknya bagus sebelum pandemi karena memang harga pemain juga sekarang sudah mulai menjanjikan jadi balik lagi ke atletnya kalau atletnya bisa mengelola keuangan dengan baik mereka akan dapat masa depan yang baik gitu tapi kalau mereka terlena dengan masa yang sekarang dengan keuangan yang sekarang yaudah mereka akan gak dapat apa-apa di masa tua kalau dibandingin sama bola kayaknya cukup bersaing gak sih? yang aku tahu sih cukup bersaing karena karena aku di bola sih gak terlalu paham kalau misalnya level F paling tinggi harganya berapa ya cuman kayak ada teman juga anak-anak bola jadi memang di awal angkanya tuh kayak misalnya semusim gue 500 juta gitu ternyata semusim itu hitungannya berapa bulan dan dibagi per bulan-bulan itu kecil di atasnya iya bener nah sedangkan kayak di voli hitungan musimnya kita itu cuman sekitar 5-6 bulan itu pun hitungannya udah di atas 500 jutaan bahkan bisa dibilang kita lebih besar kalau kita ngomongin anak-anak basket pun mereka juga suka ah serius tuh harga lu segitu gede banget nah gitu 500 juta untuk 5 bulan berarti sebulan terima seratus ya ya itu ada ada yang segitu ada yang lebih juga oh itu gede sekali seratus sebulan ya harusnya voli ini menjadi ini ya karena gini loh kalau kita dulu dari dulu di sekolah ya apalagi jaman SD SMP itu selalu kan voli itu selalu jadi mata pelajaran olahraga yang selalu ada harusnya voli ini bisa lebih berkembang lagi sih gak cuman yang hanya bola menuduk yang kita tahu ya yang kita tahu olahraga masyarakat apa selain sepak bola voli bulu tangkis basket tapi tetap bola voli nomor 2 setelah sepak bola tapi kenapa pamor bola voli Indonesia kurang kurang baik nah aku berpikirnya kenapa kurang baik karena memang teknik marketingnya kurang gitu loh jadi untuk untuk secara apa ya iklaninnya gitu loh iklanin itu mungkin kurang ya makanya aku berpikir kenapa kita gak buat nih si federasi kita kumpulin para atlet-atlet yang memang punya followernya tinggi yang memang mereka apa ya bisa bisa membawa banyak orang untuk untuk maksudnya ikut ikut andil gitu dalam memasyarakatan bola poli ini harusnya bisa gitu tapi kenapa federasi kita tidak bisa memanfaatkan atletnya bahkan padahal atletnya sekarang sudah mulai menjadi public figure gitu dulu kalau gak salah ada perang bintang kan ya ya dulu itu kan rame tuh perang bintang apalagi juga diselipin artis beberapa yang ikut main juga itu bisa narik banget itu bener ini gini makanya tapi sekarang udah gak ada menariknya gini loh inget gak kemarin catur tuh sempat naikkan hype-nya karena itu kan yang dewa catur versus iren kan itu sempat naikkan hype-nya nah menurut gue sebenarnya kalau cabang olahraga nih yang kita ngomong catur ya catur itu kan bukan olahraga yang populer di Indonesia catur malah lebih identik kalau orang nongkrong sambil ngopi makan pisang goreng main catur bukan olahraga serius yang di ini kan di pertandingan kan tapi kita lihat kemarin itu bisa live dan mengundang sampai 12 juta orang nonton live itu di Youtube itu gak gampang loh tapi itu rame banget kan tapi maksudnya sebenarnya kalau marketing itu bisa dipoles sedikit-sedikit rupa harusnya apalagi olahraga yang memang banyak penggemar kayak voli ya harusnya bisa lebih loh daripada catur iya dan apalagi harusnya kita bisa mendapat momen ketika kita tidak mengambil keuntungan dari orang lain kayak kemarin dari kasusnya April dia menganang gitu harusnya itu momen baik buat bola voli naikin nama citra bola voli gitu mungkin untuk mencari sponsor kan bisa gitu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik betul tapi malah saya manfaatkan lewat Youtube sempat lihat yang ini kan cerita Sela tentang April yang emang anang ya sebenarnya sebenarnya ya April gak gak salah sih karena kan dia gak tau ya bener kata Sela di video Youtube ya ya bener sekarang siapa yang mau jadi seperti April gak ada bener siapa sih yang mau kayak begitu ya tapi udahlah ya nasib dia udah seperti itu dan gue yakin sekarang pun dia udah belajar beradaptasi dan ya try to be happy yang ngomong-ngomentum tadi ya sebenarnya kayak kemarin pun catur percasi pun sebenarnya menurut gue gak bisa memanfaatkan momentum itu tapi malah media yang memanfaatkan momennya iya sebenarnya kalau mau kita bilang ya bisa dibilang yang kemarin menang banyak tuh dia dikobusir iya kan yang menang banyak tuh dia bukannya bukannya si Dewa Kipas atau si IREN atau percasinya jadi mereka tuh bener-bener kayak cuman ngikut aja tapi ya sayangnya memang percasi gak bisa membuat momentum setelah semingguan dua minggu habis itu hilang lagi kan hype-nya gak kedengeran lagi sekarang ya PR ya buat para pengurus-pengurus ini ya percasi lah PPFSSI lah PSSI atau apapun itu pengurusan luar raga bagaimana cara memarketikan ya kalau perlu saya lama boleh nih ditarik buat PPFSSI saya bantu dong bolak-bolin untuk lebih maju ataupun menarik sponsor sebenarnya mau banget kalau itu terjadi tapi mungkin mereka gak ada inisiatifnya kali ya atau mereka gak tahu caranya bagaimana mungkin sebenarnya tahu caranya tapi keterbatasan dana mungkin karena kan itu memang masalah terbesar ya buat semua federasi tapi kan bisa cari sponsor kalau olahraga lebih gampang kan apalagi kalau ditanyain di TV harusnya gampang tapi ternyata di bola volley susah oh ya susahnya gimana kan sering kan dulu ditayangin di TV kan jadi harusnya tahun ini jadi kemarin itu saya sudah taken fun act dengan salah satu klub itu pun diperjanjian bahwa kita tese bulan bulan April atau bulan Mei gitu terus kejuaraan itu antara bulan Juni Juli iya cuman dua bulan kejuaraan ya tapi ternyata sebulan sebelum TSE sebulan sebelum TSE diumumkan bahwa loliga dibatalkan karena tidak ada sponsor gak ada sponsor akhirnya dibatalkan iya apa sesusah itu ya cari sponsor ya untuk sebuah kompetisi nasional ya ya sebenarnya gak bisa dipublikin sih hampir semua ini kan mungkin butuh keuntungan ketika memang sponsor membutuhkan keuntungan sedangkan poli ini akan diadakan di salah satu tempat hanya satu bulan satu bulan atau dua bulan saya lupa hanya satu bulan satu tempat tidak boleh ada penonton dan sampai sejauh itu tidak disiarkan di televisi nah jadi ya keuntungan buat sponsor dari mana mungkin di situ sih ya kalau udah faktor-faktornya seperti itu udah gak ada penonton udah gak bisa disiarkan di TV ya susah juga gak ada income masuk gak ada yang ngeliat juga iya ya mudah-mudahan inilah ya dunia voli di Indonesia ini bisa bangkit lagi ya amin dulu soalnya gue sering nonton pas lagi jaman masih suka ada perang bintang itu cuman belakangan memang kayaknya udah gak terlalu kedengeran lagi juga jarang liat TV juga dan gak yaudah akhirnya gak tau nih perkembangan berikutnya seperti apa soalnya terakhir tuh kalau gak salah entah 2009 atau 2010 itu perang bintang habis itu gak ada ketika ganti dulu peraturan bahwa sponsor rokok tidak boleh mencari olahraga udah setelah itu kita gak ada lagi perang bintang iya susah ya soalnya rokok salah satu yang punya dananya gede tapi gak boleh iya pemasukan terbesar ke negara iya bener bener oke next ada planning apa selain untuk bisnis kuliner dan tadi yang property jauh ini sih masih ngejalan itu dulu aja mau fokus dulu karena kalau kebanyakan kebanyakan yang saya pikirin yang ada nanti malah gak jalan semuanya betul paling lebih karena lagi nikmatin aja menjadi seorang istri gak yang mau coba bikin podcast kan selain juga lulusan komunikasi harusnya untuk jadi host podcast gak terlalu masalah iya sih cuman gimana ya kayak niat gak niat jadi belum ada yang ayo sel ayo sel belum ada masih bimbang karena kebanyakan host podcast itu kan backgroundnya kalau gak dari radio dia public figure artis kan belum ada nih sosok yang personal brandingnya ini seorang atlet next lah insyaallah dipikirkan gue rasa silah bisa masuk ke situ sih iya iya ini masih vlog aja sih daily vlog aja oke silah thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya sukses selalu buat silah semoga voli Indonesia cepat bangkit lagi dan semua atlet voli termasuk silah juga bisa bermain lagi dan prestasi pastinya amin amin oke kita close episode podcast kali ini silah dan gue mohon pamit kita jumpa lagi di episode berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax